Ketika meletus revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 dan mendirikan negara komunis pertama, ISDV di bawah kepemimpinan Sniflik menyerukan kepada Hindia Belanda untuk mengikuti cicatnya. Mereka berhasil mendapatkan pengikut di antara para tentara dan pelaut di Hindia Belanda. Dalam waktu tiga bulan, pengikut mereka mencapai 3.000 orang dan pada akhirnya 1917, pemberontakan pun terjadi di Surabaya yang merupakan pangkalan angkatan laut utama di Hindia Belanda dan membentuk sebuah dewan Soviet. Namun, para penguasa kolonial menindas para pemberontak dan menghukum para tentara Belanda yang terlibat. Para pemimpinnya dikembalikan ke negeri Belanda termasuk Sniflik.